Intro Shalom Jumat Tuhan Mari kita terus belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan Supaya iman kita semakin meningkat Dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan Bersama saya Tasya Injelita Berikut Battle News seminggu ke depan Kami mengucapkan selamat datang Bagi saudara yang baru pertama kali hadir Beribadah bersama dengan kami pada hari ini Kami senang saudara bisa bergabung bersama kami Doa adalah nafas hidup orang percaya Karena itu kami mengajak jemaat sekalian Untuk ikut dalam kegiatan doa yang diadakan di gereja ini Pelita Hidup, suatu program yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus Disiarkan melalui Youtube GBI Battle Kelapa Gading Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi Sebelum kita beraktivitas dalam kegiatan rutin Mari berikan waktu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Melalui doa pujian dan penyembahan baginya Melalui acara doa pagi yang diadakan setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu melalui aplikasi Zoom Ayo kita terlibat untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa, negara, gereja, keluarga, dan jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan Rasakan lewatan roh kudus dan menerima kekuatan yang baru melalui benih firman Tuhan yang disampaikan Percayalah bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua Doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja lantai 2 Menara doa sinoda GBI setiap hari Sabtu pukul 6-7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom Menara doa on-site setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4 Berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial yang dapat jemaat ikuti Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia diadakan pada hari Rabu 13 Maret 2024 pukul 10 pagi di gereja lantai 2 Akan dilayani oleh PDP Sri Dewi Jani dengan tema tetap percaya Mari para wanitanya Allah hadir dalam ibadah ini Ibadah BSM Battle Senior Ministry diadakan pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 10 pagi di gereja lantai 2 Dilayani oleh PDP Veriseptiadi dengan tema Kristus Pusat Iman Kita Di tengah zaman yang semakin banyak tantangan Kami mengingatkan agar generasi milenial senantiasa berjaga-jaga Maka perkuat imanmu dengan mengikuti ibadah Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading Setiap hari Sabtu pukul 5 sore Setiap hari Minggu pukul 10 pagi ada ibadah Battle Kids Kami menghimbau para orang tua untuk membawa anaknya dalam ibadah Battle Kids Agar mereka lebih mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan Ibadah Raya Onsite hari Minggu 17 Maret pukul 8 dan 10 pagi Akan dilayani oleh PDP Christopher Santoso dengan tema Kristus Pusat Iman Kita Telah dibuka kesempatan bagi jemaat sekalian yang rindu untuk menjadi pelayan Battle Kids Dapat mendaftarkan diri ke Kak Anastasia Happy yang tertera sebagai berikut Komisi WBI telah melakukan pelayanan ke suku Baduy Luar yang terletak di gubuk pintar Baduy Kampung Luwidamer, Rangkas Bitu Suku Baduy yang dilayani sangat antusias menyambut dan bersuka cita dalam ibadah yang diadakan Komisi WBI dan tim Kiranya apa yang dilakukan Komisi WBI ini dapat menjadi dampak yang baik bagi orang-orang banyak Tuhan Yesus memberkati Siang Jemaat Tuhan, mari bergabung dalam doa puasa raya bersama selama 29 hari Mulai tanggal 12 Maret hingga 9 April Ada beberapa jenis puasa yang dapat Anda pilih sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing Tuhan Yesus memberkati Jemaat sekalian, mari kita berdoa bersama-sama dalam acara Doa Getsemani Yang akan diadakan pada hari Kamis 28 Maret 2024 Yang akan dimulai dengan fellowship bersama pada pukul 18.30 malam Dan dilanjutkan pada keesokan harinya dalam ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 Pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Swito Hartanto Dengan tema, Teguh menghadapi tantangan Ibadah Paskah pada hari Minggu 31 Maret 2024 Ibadah pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Pendeta Daniel Panji Dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Dengan tema, Kemenangan yang mengalahkan dunia Mari jemaat sekalian, ajak sanak saudara untuk mengikuti rangkaian ibadah ini Dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan Jika Anda membutuhkan informasi selengkapnya Dapat dilihat melalui Instagram GBI Battle Jakarta Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk tetap senandiasa Mengutamakan Kristus dalam setiap kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat pagi Shalom, boleh tepuk tangan yang meriah pagi hari ini luar biasa Bapak Ibu Waktu semakin berlalu tanda penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, amin Kita adalah orang yang patut bersyukur di hadapan Allah Sebab di awal minggu di bulan Maret ini di tahun 2024 Kita sama-sama sudah berada di titik ini karena kemurahan dan kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu kita hari ini mau menyembah Tuhan, mau bersyukur bermasmur bagi Allah kita Oleh karena itu mari kita siapkan hati yang terbaik Mari kita siapkan hidup kita yang terbaik untuk melayani Allah kita Raja di atas segala Raja Dia, Yesus Kristus Tuhan kita Mari sejenak jemaat sekalian, mari saya undang untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan Mari kita mulai ibadah ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah Sungguh kami bersyukur Bapak pagi hari ini Penyertaanmu sungguh sempurna atas hidup kami Dan kami sungguh bersyukur sebab kasihmu tiada hentinya mengalir seperti sungai atas hidup kami Setiap detik, setiap waktu Kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Menuju tujuan dan visimu yang Tuhan taruh dalam hidup kami Terima kasih Yesus Kami sambut Engkau dengan pujian pagi hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Mari dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan Sebab Dia Allah yang telah mengorbankan hidupnya bagi setiap kita Dia Yesus telah mati bagiku Dia Tuhan selamatkan jiwaku Bagi dia pujanku Tak dapat ku balas kasihnya Dia angkatku jadi anaknya Beri damai di dalam hidupku Bagi dia sembahku Hanya ada segalanya bagiku Mari sama-sama katakan Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Mari pagi hari ini dengan tangan yang berserah di hadapan Tuhan Mari sama-sama kita naikkan tangan kita katakan Bagi dia segala pujian Mari kita nikmatin hadirat Tuhan pagi hari ini saudara Mari sembah dia menaikkan pujian Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selamanya Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita pagi hari ini Mari sama-sama naikkan kembali pujian ini Dia Yesus telah mati bagiku Dia Tuhan selamatkan jiwaku Bagi dia pujian ku Tak dapat ku balas kasihnya Oh Dia angkatku jadi anaknya Beri demai di dalam hidupku Bagi dia Bagi dia sembahku Hanya ada segalanya bagiku Mari sama-sama sembah Tuhan katakan Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Hormat serta syukur Bagi dia Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Hormat serta syukur Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Hormat serta syukur Selama-syukur 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 Tuhan Habisi dia Selama-syukur 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 Tidakku Bagi diapul Jadi anaknya tidak baik di dalam hidupku Bagi dia sembahku Ternyata segalanya bagiku Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Selamalah bagi dia Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya 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 Bagi dia pujian Hormat Ucapan syukur Mari naikkan Ucapan syukur Pagi hari ini Di hadapan Tuhan Mari sembah dia Haleluya Haleluya Kau yang kami sembah Tuhan Kau yang kami muliakan Hormat serta syukur Hormat serta syukur Hormat serta syukur Kami tahu Kami tahu Karena pengorbananmu Di atas kayu salib Yang membuat kami ada Sampai hari ini Terima kasih Buat cinta dan Kasihmu yang kami Selalu nikmati Setiap hari Kami mau puji Engkau Allah yang besar Allah yang berdaulat Dan berkuasa Di atas hidup kami Kami sambut engkau dengan pujian Hati kami memuji Memuliakan namamu Mulut kami penuh pujian Oh Haleluya Ya Tuhan Kau makin besar Dan engkau yang terbesar Dan kami makin kecil Tuhan Kau yang layak Ya Dia yang layak Terima pujian Dia yang layak Terima hormat Hosana Oh Glory Glory Hallelujah Glory Glory Hallelujah Glory Glory Hallelujah Ya Mari naikkan ucapan Mari naikkan pujian Bagi dia Bagi dia Segala pujian Segala hormat Hosana 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 Terima kasih Bagi kau kami sembah Tuhan Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih atas kemurahanmu Haleluya 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 Terima kasih Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Mari lebih lagi Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya 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 Amin Amin Bagi dia Pujian Bagi dia Hormat Selamanya Luar biasa Tuhan Atas hidup kami Terima kasih Yesus Kami rasakan Kau hadir Di tengah umatmu Saat ini Kami rasakan Kuasa Mengalir Tuhan Dan lebih Dasyat lagi Kami rindu Tuhan Mengalami hadiratmu Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Demi dalam nama Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Sekali lagi Selamat pagi Bapak ibu saudara Luar biasa Tuhan Menyertai hidup kita Kita memuji Tuhan Dengan pujian Sebab dia Tuhan Yang benar Sampaikan kanan kirinya Tuhan kita Tuhan yang benar Amin Sama-sama katakan Hari yang terindah Ketika ku jumpa Dengan Yesus yang menjadi Kekasih hatiku Katakan walau Jalan yang dihadapan Kasihnya kini Jadi kuatku Di hatiku Ada apa saudara Ada cintanya Tuhan Di hatiku Ku cinta padanya Ku ingin selalu Mendengar suaranya Bertumbu dalam imanku Padanya Di hatiku Ada cintanya Di hatiku Ku cinta padanya Ku ingin selalu Mendengar suaranya Mendengar suaranya Bertumbu dalam imanku Padanya Sekali lagi katakan Hari yang terindah Ketika ku jumpa Dengan Yesus yang terindah Dengan Yesus yang menjadi Kekasih hatiku Walau banyak rintangan Jalan yang dihadapan Kasihnya kini Jadi kuatku Di hatiku Ada apa saudara Ada cintanya Amin Di hatiku Ku cinta padanya Ku ingin selalu Mendengar suaranya Bertumbu dalam imanku Padanya Di hatiku Ada cinta Ada cintanya Di hatiku Di hatiku Cinta padanya Ku ingin selalu Mendengar suaranya Bertumbu dalam imanku Padanya Gede bebeto tepuk tangan Sebab semakin hari Cinta kita kepada Tuhan Semakin besar Katakan amin Yes Haleluya Haleluya Mendengar suaranya Mendengar suaranya Mendengar suaranya Bertumbu dalam imanku Padanya Di hatiku Yes Di hatiku Di hati kami Ada cintanya Tuhan Di hatiku Kucinta padanya Ku ingin selalu Ku ingin selalu Mendengar suaranya Bertumbu dalam imanku Haleluya Sejak kita bertemu Tuhan Cinta kita harus semakin besar Katakan sekali lagi kanan sebelahnya Karena Tuhan kita Tuhan yang benar Amin Kau, gulung batuku dan kau, kota bentengku Tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku Kau, keselamatanku dan kau, yang membela ku Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku Walau badan menerpat di dalam hidupku ini Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah Kau, alfa dan omega, awal dan akhir Semesta alam memurca, engkau Tuhan yang benar Kau, gulung batuku dan kau, kota bentengku Tak akan ku takut, kau menjamin hidupku Kau, keselamatanku dan kau, yang membela ku Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku Walau badan menerpat di dalam hidupku ini Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi Kau, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah Kau, alfa dan omega, awal dan akhir Semesta alam memurca, engkau Tuhan yang benar Mari kita tepuk tangan bersorak buat kemuliaan Tuhan Sebab engkau Tuhan yang benar Yang kami puji dan yang kami agungkan Yesus Tuhan Walau badan menerpat di dalam hidupku ini Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi Kau, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah Kau, alfa dan omega, awal dan akhir Semesta alam memurca, engkau Tuhan yang benar Semesta alam memurca, semesta alam memurca Semesta alam memurca, engkau Tuhan yang benar Katakan haleluya Amin Saya persilahkan duduk kembali Luar biasa pujian umat Tuhan pagi hari ini Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, amin Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Boleh tertanam di dalam dasar hati kita yang baik Walaupun kami tak dapat melihat Apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kami Tapi yang kami tahu pasti Tuhan mendantangkan kebaikan bagi setiap kami Kami tetap percaya dan menanti janjimu dalam hidup kami Tuhan Haleluya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Ku sadar Tak semua Dapat aku miliki Di dalam hidupku Hatiku Hatiku Percaya Rencananmu bagiku Adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Semua rencanamu Tuhan Semua rencanamu Tuhan Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Namun hatiku tetap Kau ada untukmu Kami mau tetap percaya Tuhan Ku sadar Tak semua Dapat aku miliki Di dalam hidupku Hati kami Tuhan Percaya Percaya Adalah yang terbaik Adalah yang terbaik Tuhan Oh Walau ku tak dapat Melihat Semua rencanamu Tuhan Semua rencanamu Tuhan Walau ku tak dapat Melihat Satu rencanamu Tuhan Rencanamu Tuhan Atas Atas kenyataan Atas kenyataan hiduku Tuhan Sekali Tuhan Namun 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 Tetap 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 Tuhan 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 Halelu Haleluya 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 Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera bagi saudara Kiranya Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah Dalam kehidupan kita semuanya Senang sekali saya pendeta Rubin Adi Abraham Bisa menyapa anda dalam ibadah online ini Hari ini saya menyampaikan firman Dengan judul Mengenal Allah yang hidup Apakah Allah itu ada? Itulah pertanyaan yang penting Yang harus dijawab oleh orang beragama Sebab Bila mana Allah itu tidak ada Atau diragukan keberadaannya Tentu sia-sialah iman kita Kepadanya Jadi penting sekali kita tahu Tentang eksistensi Atau keberadaan Allah Ada kelompok yang menyebut diri ateis Yang tidak percaya Bahwa Allah itu ada Karena mereka tidak pernah melihatnya Dan rasanya tidak masuk akal Tetapi sebagai umat beragama Kita harus bertanya dengan jujur Apakah Allah itu ada? Nah kalau kita membaca Alkitab Kitab pertama dalam Alkitab Kejadian Mulai dengan perkataan Pada mulanya Allah In the beginning God Dengan demikian Alkitab Tidak mencoba untuk membuktikan Adanya Allah Alkitab hanya Selalu menerima keberadaan Allah Dan ini adalah presuposisi keyakinan Mendasar sebelumnya bahwa Allah itu memang ada Kepercayaan tentang adanya Allah itu Telah diletakkan Allah sendiri Di dalam hati manusia Masmur 10 ayat 4 berkata Kata orang fasik itu dengan Batang hidungnya ke atas Allah tidak akan menuntut Tidak ada Allah Itulah seluruh pikirannya Jadi orang fasik Yang tidak takut Tuhan Bilang bahwa Allah itu tidak ada Masmur 14 ayat 1 juga berkata Orang bebal berkata dalam hatinya Tidak ada Allah Busuk dan jijik perbuatan mereka Tidak ada yang berbuat baik Nah jadi Hanya orang fasik atau orang bebalah Yang menurut Alkitab Mengatakan Allah itu Tidak ada Memang ada pandangan yang berkata Di Banker Tempat persembunyian bawah tanah Ketika ada peperangan Tidak ada ateis Karena orang yang selama ini Mengaku diri ateis Juga berkata Aduh Tuhan Tolong Lalu temennya bilang Katanya tidak percaya Adanya Tuhan Oh iya lupa katanya Saudara jadi Di dalam hati manusia itu Memang sudah ada Kepercayaan Bahwa Allah itu Ada Ada sesuatu Atau seseorang Yang jauh lebih besar Daripada Kita Lebih berkuasa Walaupun mungkin mereka Salah Ada yang menyembah pohon Menyembah Batu Gunung dan sebagainya Tetapi Allah Sejati Tentu Ada Karena dia Yang telah menciptakan manusia Jadi sesungguhnya Eksistensi Atau keberadaan Allah Tidak untuk dibuktikan Tapi Harus Diterima Dengan Iman Ibrahim Beran di sebelas ayat 6 Mencatat Tetapi Argumentasi Yang mendukung Argumentasi Yang mendukung keberadaan Atau eksistensi Allah itu Secara logika Yang pertama adalah Argumentasi kosmologis Dari kata Yunani Kosmos Artinya Dunia Dunia yang teratur Dunia yang teratur Ini ada Karena ada sesuatu Yang menyebabkannya Dan Allah adalah Sebab pertama The first cause Atau kausa prima Dari adanya Alam semesta ini Allah Ada Tanpa harus Ada sesuatu Yang menyebabkannya Menjadi Ada Dia bersifat mutlak Dan Dia adalah Allah Kalau kita baca dalam Roma 1 ayat 20 Dikatakan Sebab apa yang tidak nampak Daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal Dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran Dari Karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka Tidak dapat berdali Memang kita tidak bisa Melihat Allah Tetapi Waktu melihat ciptaan Allah Karya Allah Kita tahu Kita mengerti Pikiran kita sadar Pasti ada yang menciptakan Alam semesta ini Kalau saya berkata Oh tadi di tangan saya itu Tidak ada jam tangan Tapi rupanya ada gas Yang telah berjuta-juta tahun Berputar-putar Blek Tiba-tiba Jam tangan ini ada Kan tidak mungkin itu Sudara Lebih mudah kita percaya Adanya jam tangan ini Pasti ada orang yang telah Membuatnya Begitu juga Alam semesta ini ada Karena pasti ada yang menciptakannya Yang kedua Argumentasi teleologis Dari kata Yunani Teleos Artinya tujuan Teleologis Alam ini tertib Teratur Dan memiliki tujuan tertentu Pasti dibalik semuanya itu Ada yang mengaturnya Sesuatu yang mengatur Adanya keharmonisan Dan tujuan yang tertentu itu Adalah Allah Yang menjadikan Dan memelihara Alam semesta ini Kalau sudah lihat di Airport Banyak sekali pesawat Yang naik dan turun Tidak bertabrakan Karena apa? Ada yang mengaturnya Sudara juga lihat Kereta api itu Banyak Sili berganti Ada yang dari utara Dari selatan Dan seterusnya Dan kenapa tidak bertabrakan? Karena ada Kepala stasiun Yang mengaturnya Begitu juga Bumi dan planet-planet yang Yang lain Itu ada Tidak bertabrakan Karena ada Allah Penciptanya Yang mengatur semuanya Menjadi tertib Dan bertujuan Masmur 19 ayat 2 Berkata Langit menceritakan Kemuliaan Allah Dan Cakrawala Memberitakan Pekerjaan tangannya Bagaimana langit Bisa ceritakan Perbuatan Allah? Bagaimana Cakrawala Memberitakan Pekerjaan tangan Allah? Apakah di langit Ada tulisan Allah ada Atau ada suara Seperti Halilintar Hei manusia Percayalah Kepada Allah Kan tidak perlu begitu Tapi Begitu kita melihat Pelangi Yang indah Kita tahu Pasti ada Allah Yang menciptakan Semuanya itu Makanya kita yakin Allah Berfirman Dengan karyanya Dan Allah Juga berkarya Dengan firmannya Berkata Berfirman Jadilah terang Jadilah Cakrawala Jadilah matahari Bulan Dan mintang Berarti Allah Berkarya Lewat firman Yang dia ucapkan Dari tidak ada Menjadi ada Tetapi Allah juga Berfirman Lewat karyanya Karena begitu Melihat karya Allah Yang ajaib Kita tahu Pasti ada Allah Yang menciptakan Semuanya itu Sekarang yang ketiga Argumentasi Ontologis Saudara manusia itu Diciptakan Dengan kesadaran Akan adanya Oknum Yang bersifat ilahi Dan kemudian Memujanya Itu adalah Pertanda Bahwa Allah Yang menanamkan Kesadaran itu Di dalam diri Manusia Menurut Calvin Tiap manusia Memiliki Semen Religionis Atau benih agama Di dalam dirinya Saudara boleh masuk Kepedalaman Ketemu dengan suku Terasing Yang tidak mengenal Peradaban Mereka memiliki Penyembahan tertentu Kepada dewa Atau alanya Masing-masing Mungkin pohon Mungkin Binatang Buas Ataukah Gunung Matahari Atau bulan Tapi yang jelas Manusia itu Punya Kesadaran Somebody Is bigger Than you And me Ada Sesuatu Atau seorang Yang lebih besar Daripada kita Kesadaran itu Ditaruh oleh siapa Selain oleh Allah sendiri Sang pencipta Yang keempat Adalah argumentasi moral Manusia memiliki Kesadaran Kesusilaan Yakni Pengertian akan yang baik Dan jahat Hal ini menunjukkan Adanya Pemberi Hukum hati nurani Consient Yang memerintah manusia Dan memiliki Keberadaan yang suci Dan dia adalah Allah Waktu saudara masih kecil Misalnya ada yang jual Es krim lewat Tero Tero Suaranya Udah berbunyi begitu Aduh kita pengen Banget Beli es krim Tapi gak punya duit Ah masuk kamar Ah Ambil uang Di dompet papa Yang celananya Lagi tergantung tuh Begitu mau ambil Seperti ada suara Di hati nurani Jangan mencuri Aduh jangan mencuri Tapi ada suara Es krim Enak Es krim Enak Maka terjadilah Pertempuran di dalam hati kita Mau beli es krim Dengan cara mencuri uang Atau hidup jujur Dari mana hati nurani itu Didapatkan Bukankah dari Allah Yang telah menaruhnya Di dalam hati manusia Nah jadi itu ada Beberapa argumentasi Rasional Mengapa kita percaya Allah itu ada Walaupun keberadaan Allah Pada Intinya harus diterima Dengan iman Nah selanjutnya Kita membahas Penyataan Allah Sebetulnya Tidak seorang manusia pun Yang dengan Rasionya Dapat membuktikan Dan memahami Tentang Allah Karena itulah Allah Sendiri Dalam kasih karunianya Menyatakan dan Memperkenalkan dirinya Kepada manusia Kalau saudara baca Ibrani 1 Ayat 1-3 Akita berkata Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara Berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaran nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak Menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan Alam semesta Ia Maksudnya Yesus Adalah cahaya Kemulian Allah Dan gambar wujud Allah Dan menopang Segala yang ada Dengan firmannya Yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai Mengadakan penyucian dosa Ia duduk Di sebelah kanan Yang maha besar Di tempat yang tinggi Saudara-saudara Jadi Akita berkata Allah menyatakan dirinya Melalui nabi Melalui rasul Dan terutama Melalui anaknya sendiri Ya jadi Ada bermacam-macam Pernyataan Allah Melalui alam semesta Tapi juga melalui Cara yang lebih spesifik Tujuan penyataan Allah ini adalah Supaya manusia dapat mengenal Allah Dengan benar Dan bisa tinggal bersama dia Dalam kekekalan Di sorga Melalui Tuhan Yesus Kristus Berarti tanpa penyataan Penyataan manusia tidak bisa mengenal Allah Dengan perenungan filsafat Dengan amal kebaikan Dengan rasio Tidak mungkin bisa Tapi ketika Allah Mewahyukan diri Menyatakan diri Baru manusia itu bisa mengenal Allah Nah penyataan Allah itu Terbagi dalam dua tahap Yang pertama General Revelation Yang kedua Special Revelation Penyataan umum Dan yang kedua Penyataan khusus Mari saya bahas yang pertama Terlebih dahulu Penyataan umum Allah menyatakan dirinya secara umum Kepada semua orang Dalam segala zaman Lewat tiga hal ini Pertama lewat ciptaannya Roma 1 ayat 20 tadi berkata Sebab apa yang tidak nampak Daripadanya Yaitu kekuatan yang kekal Dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran Dari karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdalih Jadi waktu melihat karya Allah Gunung yang tinggi Laut yang luas Pohon yang rindang Cakrawala yang luar biasa Matahari Planet-planet Bulan dan bintang Kita sadar Ada Allah yang menciptakannya Dalam Masmur 19 ayat 2 Dikatakan Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan Cakrawala memberitakan Pekerjaan tangannya Jadi keberadaan dunia Dan segala isinya Yang sedemikian indah Menyatakan Kebesaran Tuhan Allah Sang Pencipta Itulah Penyataan umum Yang Allah Tunjukkan kepada kita Tetapi Bentuk penyataan umum Yang kedua Adalah Hati Nurani Dalam Roma Fasal 2 ayat 14 Sampai 16 Dikatakan Apabila bangsa-bangsa lain Yang tidak memiliki hukum Torat Oleh dorongan diri sendiri Melakukan apa yang dituntut Hukum Torat Maka Walaupun mereka tidak memiliki hukum Torat Mereka menjadi hukum Torat Bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu Mereka menunjukkan bahwa Isi hukum Torat ada tertulis Di dalam hati mereka Dan suara hati mereka Turut bersaksi Dan pikiran mereka Saling menunduh Atau saling membela Hal itu akan nampak Pada hari Bila mana Allah Sesuai dengan Injil Yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu Yang tersembunyi Dalam hati Manusia Oleh Kristus Yesus Saudara Allah Menyatakan diri Bahwa dia itu ada Karena adanya Kesadaran moral Hati nurani Tentang yang baik Dan jahat Serta Pertanggung jawaban Kita terhadap Allah Sebagai hakim Yang adil Jadi kita tahu Allah itu ada Karena ciptaannya Karena Tuhan telah menaruh hati nurani Dan yang ketiga Kita tahu Allah itu ada Menyatakan diri Lewat sejarah Hidup manusia Kenyataan adanya Peran dan kuasa Allah Yang nyata Sejarah Hidup manusia di dunia Khususnya dalam kehidupan Bangsa Israel Sebagai umat pilihan Allah Yang dipanggil Untuk menjadi saksi Bagi bangsa-bangsa lain Di dunia Itu menunjukkan Allah ada Bagaimana mungkin Empat puluh tahun Jalan di padang pasir Tiap hari mereka Menerima roti dari sorga Kalau Allah gak ada Dari mana itu roti dari sorga Tiba-tiba burung puyuh datang Saudara Bukan hanya cedar fenomena alam Tetapi Ada Allah yang Memerintahkan semuanya Berbagai mujizat-mujizat Yang dicatat Dalam Alkitab Kalau bukan Allah yang membuatnya Mana mungkin Manusia melakukan Hal tersebut Dan dalam sejarah Kehidupan kita Walaupun kita tidak pernah Melihat Allah Dengan mata jasmani Kita sadar Kita tahu Kita bisa bersaksi Allah itu ada Benar Dia menolong kita Pada waktu susah Dan itu bukan kebetulan Pasti ada Allah yang mendengar doa kita Namun dosa telah menyebabkan manusia hanya memiliki kesadaran tentang adanya Allah Tapi bukan pengenalan akan Allah yang benar Yang membawa pada keselamatan Cuma sadar Allah ada Tapi tidak kenal Manusia memuja dunia ciptaan dan bukan dia sang pencipta Itu kesalahan yang fatal Karena itu dibutuhkan penyataan khusus Supaya kita mengenal Allah yang benar Bukan malah menyembah matahari Menyembah bulan Penyataan khusus Spatial revelation Ada dua cara yang dipilih Allah Yang pertama Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab Firman Ali yang tertulis Allah berbicara melalui Nabi dan Rasul Ada kitab perjanjian lama Ada kitab perjanjian baru Dan waktu kita membaca Alkitab kita tahu Ada Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia Melalui firman yang tertulis yang dilahamkan oleh Allah inilah Manusia dapat mengenal Allah yang benar Karena 2 Timotius 3.16 mencatat segala tulisan yang dilahamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Makanya kita harus rajin membaca Alkitab Supaya kita tahu tentang Allah dan kehendaknya 2 Petrus 1 ayat 20 dan 2 ayat 1 juga berkata Yang terutama harus kamu ketahui Iyalah Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci Tidak boleh ditafsirkan Menurut kehendak sendiri Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia Tetapi oleh dorongan roh kudus Orang berbicara atas nama Allah Roh kudus yang mengilhamkan Dan manusia yang menuliskan pesan-pesan Allah Dan kita akan mengenal pribadi Allah dan kehendaknya Tetapi dalam penyataan khusus ini Allah juga Yang kedua menyatakan diri melalui pribadi Yesus Kristus Kalau Alkitab adalah firman Allah yang tertulis Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup Bahkan kehadiran Yesus di dunia merupakan puncak Penyataan Allah Allah sendiri datang dalam wujud manusia Dalam diri Yesus Yesus adalah wujud penyataan Allah yang sempurna Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Bahkan di ayat 18 dikatakan Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Gak ada orang yang langsung bisa lihat Allah Karena kita manusia berdosa Allah-Allah yang kudus Tetapi Allah telah datang dalam rupa manusia Menyelubungi kemuliaannya Sehingga waktu orang melihat Yesus Orang melihat Allah Waktu Yesus jalan di atas air Kita tahu Allah berkuasa atas alam Waktu Yesus membangkitkan orang mati Kita tahu Yesus adalah sumber kehidupan Begitu selanjutnya Nah sekarang kita akan lihat secara ringkas Beberapa sifat Allah Pertama Allah itu adalah pribadi Personal being Allah adalah pribadi yang hidup Bukan cuma konsep Bukan cuma paradigma Tapi dia pribadi yang hidup Yang dapat menyatakan dirinya Dan sebagai pribadi Dia memiliki pikiran Perasaan Dan kehendak Sama seperti kita manusia Punya pikiran Perasaan dan kehendak Karena kita pribadi Allah juga Adalah pribadi Yang kedua Allah itu adalah pribadi yang bebas Dan berdaulat Allah ada berdasarkan keberadaannya sendiri Self-existent Dia tidak tergantung kepada siapapun Kalau kita ada kan diciptakan Allah Tapi Allah tidak ada yang menciptakannya Bahkan Allah adalah sumber dari segala keberadaan Allah itu berdaulat Artinya dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan Tanpa harus minta petunjuk Atau bertanggung jawab kepada siapapun Semua mau-maunya Tuhan Karena dia berdaulat Dia memiliki kekuasaan penuh atas segala ciptaannya Tidak ada unsur manusiawi yang dapat mempengaruhi kedaulatan Allah Daniel 4 ayat 35 mencatat Semua penduduk bumi dianggap remeh Ia berbuat menurut kehendaknya Terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya Dengan berkata kepadanya Apa yang kau buat? Jadi Allah itu berdaulat Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau Tapi ingat Kedaulatan Allah senantiasa sejalan dengan hakikatnya Yaitu adil, kasih, benar, tidak semena-mena Karena dia punya cinta kepada manusia Yang ketiga Allah itu punya sifat kekal Allah itu kekal dan tidak pernah akan berubah Untuk selama-lamanya Ini tidak berarti bahwa ia tidak bergerak atau tidak aktif Allah tidak berubah dalam sifat dasarnya Allah tidak berubah dalam janjinya Allah tidak berubah dalam rencananya Karena rencana Allah itu sempurna Tidak mungkin salah dan tidak mungkin gagal Bilangan 23 ayat 19 berkata Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Jadi Allah itu tidak pernah menyesal Tapi mungkin saudara bertanya Mengapa dalam kitab kejadian 6 ayat 5 dan 6 Tertulis demikian Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Loh katanya Allah tidak menyesal Tapi ketika melihat manusia berbuat jahat Allah menyesal Kalau gitu ayat firman Tuhan salah dong Atau di dalam Yunus 3 ayat 10 Dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Jadi kalau yang pertama Allah menciptakan manusia yang baik Lalu berdosa dan ingin menghukumnya Yang kedua dalam kitab Yunus Allah melihat manusia berdosa Ingin menghukumnya Tapi orang kemudian bertobat Sehingga Allah menyesal Tidak jadi menghukum orang itu Nah kalau begitu Allah berubah dong Nah saudara sekalian Kita perlu paham bahwa di dalam Alkitab Dinyatakan seakan-akan Allah itu menyesal Dan mengubah rencananya Hal itu semata-mata untuk menyatakan Kedalaman duka Allah terhadap umat manusia Dan perkataan menyesal disini Merupakan cara manusia Untuk mengutarakan Dengan bahasa yang disebut Antropomorfisme Yaitu mengartikan apa yang bukan manusia Di dalam istilah-istilah manusia Dengan kata lain Allah bukan menyesal Tapi Punya duka yang mendalam Seperti seakan-akan manusia Aduh nyesal ya Punya anak kok jahat begini nih Itu membahasakan Allah dengan bahasa manusia yang terbatas Dan lagi pula Bila manusia yang berubah Maka Allah akan menyelaraskannya Dengan rencana kekalnya Sampai contoh supaya gampang Kalau saya guru Saudara murid Lalu saya kasih soal ujian kepada saudara Nilai 0 sampai 5,9 merah 6 sampai 10 biru Saudara ulangan Dapat nilai 4 Maka gak luluskan Gak naikkan Karena merah Tapi saya berbaik hati Saya kasih hair kepada saudara Saudara ikut ujian lagi Sekarang dapat nilai 8 Biru kan 8 Ditambah 4 12 Dibagi 2 6 Maka saudara Biru Loh apakah saya sebagai guru berubah Oh tidak Standarnya tetap sama Tapi saudara Menyesuaikan diri ketika diberi kesempatan Jadi Allah itu Adalah Allah yang tidak berubah Yang keempat Allah punya sifat tidak terbatas Dia sempurna Tidak terbatas dalam pengetahuannya Hikmatnya Kasihnya Kebaikannya Kuasanya Kedaulatannya Dalam segala hal Allah tidak terbatas Allah tidak dipengaruhi oleh situasi Dan kondisi yang Terbatas dan berubah-rubah Misalnya dalam kitab ayub 11 Ayat 7 sampai 9 Dikatakan Dapatkah engkau memahami hakikat Allah Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa Tingginya seperti langit Apa yang dapat kau lakukan Dalamnya melebihi dunia Orang mati Apa yang dapat kau ketahui Lebih panjang daripada bumi ukurannya Dan lebih luas daripada samudera Berarti Allah Tanpa batas Yang kelima Allah itu Maha kasih God is love Allah itu kasih Dan kasih Allah Terutama dinyatakan Dalam kemurahan dan kebaikannya Yang menyediakan Jalan keselamatan bagi manusia Yang berdosa Melalui Tuhan Yesus Kristus Memang Allah mengasih manusia Dengan memberikan hujan dan panas Tumbuhan Hijau yang bisa dimakan Tetapi Kasih yang terbesar Karena dia rela Mengutus Yesus Untuk mati menebus kita Supaya barang siapa yang percaya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kasih Allah Itu adalah kasih yang berdaulat Untuk menetapkan kepada siapa ia berkenan Menyatakan kasihnya Jadi mau-maunya Tuhan Dalam Roma 9 15 dan 16 Dikatakan Sebab ia berfirman kepada Musa Aku akan menaruh belas kasihan Kepada siapa Aku mau menaruh belas kasihan Dan aku akan bermurah hati Kepada siapa Aku mau bermurah hati Jadi hal ini tidak tergantung Kepada kehendak orang Atau usaha orang Tetapi kepada Kemurahan hati Allah Saudara Kasih Allah tidak terbatas Dan tidak berubah Dia mengampuni manusia berdosa Karena anugerah semata-mata Oh betapa kita harus hidup Di dalam anugerahnya Di dalam grace Di dalam kasih karunian Yang keenam Allah itu mahasuci Allah itu suci Dalam segala perbuatannya Dan ia tidak mungkin bertindak bertentangan Dengan hakikat kesuciannya 1 Petrus 1 ayat 16 berkata Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Allah memberikan berkat Bagi mereka yang taat Dan menjatuhkan hukuman Bagi mereka yang melanggar Firman Allah Isaiah 32 Ayat 22 berkata Sebab Tuhan ialah Hakim kita Tuhan ialah Yang memberi hukum Bagi kita Tuhan ialah Raja kita Dia akan menyelamatkan kita Jadi Allah Membenci dosa Dan menuntut Hidup kudus Dari umatnya Yang ketujuh Allah itu punya sifat Mahahadir Omnipresence Allah Mahahadir Dia tidak dibatasi Oleh ruang dan waktu Allah ada di mana-mana Dengan seluruh keberadaannya Pada segala waktu Ini tidak berarti Bahwa diri Allah Disebar ke seluruh Alam semesta Seolah-olah Sebagian dari Dia ada di sini Dan sebagian Di sana Seperti ajaran Panteisme Tetapi seluruh Keberadaannya Ada di mana-mana Di setiap tempat Di segala waktu Kemahahadiran Allah Berbeda dengan Hadiratnya Yang kuat Misalnya Allah hadir Di tahtanya Dengan Kemuliaan yang Luar biasa Allah hadir dalam diri Orang percaya Ini berbeda dengan Kehadirannya Di dalam Tempat Mesum misalnya Saya mau tanya Apakah Allah Ada di kompleks Pelacuran Apakah Allah Ada di tempat Penyembahan berhala Jawabannya Allah Ada Karena dia mahadir Tapi hadiratnya Yang kuat Penuh kemuliaan Tentu tidak ada di sana Bagaimana dengan Neraka Lautan api Apakah Allah Ada di sana Ya Karena Allah Mahadir Dimanapun juga Semua Diciptakan oleh Allah Dia punya kuasa Bahkan untuk Neraka Pencipta neraka Bukan setan Tapi Allah Namun Dalam Lautan api Orang akan dipisahkan Dari hadirat Wajah Allah 2 Thessalonica 1 dan 9 Tapi mereka tidak akan Bisa dipisahkan Dari dia yang adalah Mahahadir Ala mahadir Tapi hadiratnya yang kuat Tentu tidak ada Di tempat mesum Apalagi di neraka Tentunya Memang jelas tidak ada Hubungan persekutuan Karena wajahnya Akan dipalingkan Dari orang jahat Di dalam lautan api Seperti yang ada Ketika ia tinggal Di dalam hati orang percaya Tentu berbeda Kediaman Tuhan Di dalam hati kita orang percaya Berbeda dengan Kepada orang yang tidak percaya Walaupun Allah Selalu hadir di mana-mana Yang kedelapan Allah itu Maha Tau Omnisan Allah punya pengetahuan Yang sempurna Tentang segala sesuatu Baik masa lampau Masa kini Dan masa yang akan datang Allah mengetahui segala sesuatu Dalam diri manusia Tanpa batasan waktu Misalnya dalam Masmur 139 S1-4 Dikatakan Tuhan engkau menyelidiki Dan mengenal aku Engkau mengetahui Kalau aku duduk Atau berdiri Engkau mengerti pikiranku Dari jauh Engkau memeriksa aku Kalau aku berjalan Dan berbaring Segala jalanku Kau maklumi Sebab sebelum lidahku Mengeluarkan perkataan Sesungguhnya Semuanya Telah kau ketahui Ya Tuhan Tidak ada Satupun di dunia Dan di surga Yang tersembunyi Bagi Allah Kan dia mahatau Dia tidak pernah heran Atau terkejut Namun saudara sekalian Pengetahuan Allah ini Tidak membuat manusia Menjadi robot Sebab manusia bertindak Bukan dikarenakan Allah sudah mengetahuinya Terlebih dahulu Manusia bertindak Berdasarkan kemauhan Bebas Namun sebelum Manusia itu bertindak Allah yang memiliki Pengetahuan yang kekal Itu telah Mengetahui sebelumnya Bahwa manusia Akan bertindak demikian Jadi apakah Allah tahu Bahwa Adam akan jatuh Di dalam dosa Ya Allah tahu Tapi bukan Allah Yang menyebabkan Adam jatuh Di dalam dosa Dan karena itu Allah telah menyiapkan Jalan keselamatan Melalui Yesus Bagi orang yang percaya Dan yang terakhir Allah itu punya sifat Maha kuasa Omnipotensi Allah memiliki hak dan kuasa Untuk melakukan segala sesuatu Allah berkuasa Memwujudkan kehendaknya Sebab tidak ada Yang mustahil Bagi Allah Lukas 1 ayat 38 Berkata bagi Allah Tidak dia mustahil Bahkan dia bisa membuat Perawan Maria Mengandung Yesus Tanpa persetubuhan Dengan laki-laki Namun Allah tidak bertindak Semenang-menang Atau menyatakan kuasanya Sebagai diktator yang lalim Sebab semua yang dilakukan Allah Tidak pernah berlawanan Dengan hakikat Dan sifat Allah Yang suci Yang adil Yang penuh kasih Walaupun dia maha kuasa Dia tidak semena-mena Karena dia Allah juga yang penuh kasih Dan Allah tidak mungkin berbuat sesuatu Yang menyangkal dirinya Sedara sekalian Saya berdoa Supaya pengajaran tentang Allah Baik eksistensi Penyataan Dan juga sifat Allah Ini bisa kita tangkap Kita pahami Sehingga mendorong kita Lebih suka membaca Alkitab Sehingga kita akhirnya Menjalin persekutuan yang akrab Lewat doa Lewat pembacaan firman Dengan Allah yang hidup Karena Allah Sifatnya berbeda Dengan sifat kita Tapi berbahagialah orang Yang kepadanya Allah Menyatakan dirinya Sehingga kita bisa bersekutu Dengan dia Sampai selama-lamanya Siapa yang rindu Mengenal Allah Lebih dalam Mari taruh tangan di dada Kita berdoa Tuhan terima kasih Buat pengajaran firmanmu hari ini Biarlah kami dibukakan Rahasia firman Sehingga kami mulai lebih mengerti Tentang siapa Allah yang kami percayai Dan kami bersyukur Kami bisa mengenal Allah Yang hidup itu Melalui Yesus Kristus Putramu yang tunggal Sehingga ketika kami percaya Kami juga bisa Bersekutu dengan Allah Sampai selamanya Berkat matas kami Dalam nama Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Kami mengucap syukur ya Tuhan Buat pagi hari ini Buat kasih setiamu Kalau kami bisa hadir disini Kami merasakan Hadiratmu Kami merasakan Lawatanmu Kami merasakan Berkatmu Kami bersyukur ya Tuhan Kalau kami juga sudah Mendengarkan firmanmu Biarlah kami terus Intim denganmu Ya Tuhan Agar iman kami Semakin hari Semakin teguh Dan dikuatkan Oleh engkau sendiri Ya Tuhan Terima kasih juga Buat hambamu Pak Swito Yang sudah menyampaikan Firmanmu Tuhan Biar urapan Tuhan Terus turun Atas Pak Swito Tuhan memberkati Juga seluruh Keluarga Pelayanannya Apapun yang dia Kerjakan Biar Tuhan sendiri Yang memberkati Dan membuatnya Menjadi berhasil Biar juga berdoa Buat seluruh Jemaatmu Di tempat ini Biar penyertaanmu Terus Tuhan Atas jemaatmu Di GPI Battle Kelapa Gading ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan Karena Tuhan Tuhan gak pernah Meninggalkan kami Kami juga mau Serahkan bangsa Dan negara kami Kedalam tanganmu Tuhan Biar terus Tuhan Yang lawat bangsa Dan negara kami Tuhan yang jaga Tuhan yang pimpin Tuhan Agar bangsa ini Sungguh-sungguh Menjadi bangsa yang baik Bangsa yang maju Dan terutama yang kami rindukan Semakin hari Semakin banyak Rakyat bangsa ini Menjadi mengenal Engkau ya Tuhan Kami bersyukur Kami serahkan Seluruh doa kami ini Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sekarang seterah sekalian Beri angkat tanganmu Siapkan hatimu Dan kiranya damai Sejahtera dari Allah Bapak Kasih sayang dari Tuhan Kita Yesus Kristus Penyertaan penghiburan Persekutuan dengan Roh Kudus Menyertai kita semua Mulai pagi hari ini Kekal sampai selama-lamanya Maka kita semua katakan Amin Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selama-lamanya 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 Demikian ibadah kita hari ini Sampai jumpa di ibadah minggu depan Selamat terakhir peka dan Tuhan Yesus memberkati